Tidak pernah lagi datang dan mendengarkan isi debat-debat tentang agama ini. Memang gitu, Bang. Takut dibodoh-bodohin terus, Bang. Jujur aja dibodoh-bodohin itu. Iya, iya. Dibodohin. Dibodoh-bodohin. Iya. Dia tidak pernah menerangkan dengan gamblang, dengan jelas, terperinci, kayak Abang Juma ini. Jadi, terkait dengan Tuhan itu siapa sebenarnya. Terperinci, jelas, enggak. Dia bikin kabur-kabur, Bang. Memang kabur. Maksudnya kabur pandangannya itu, loh. Bahwa ini ada Tuhan anak, ada Tuhan Bapak, ada Rauh Kudus. Sebenarnya itu satu. Satu bagaimana, maksud saya. Kalau pemikirannya sudah normal. Enggak mungkin percaya itu, Bang. Enggak mungkin percaya. Pasti mau Allah juga. Begitu, Bang. Oke, Bang Jigjak. Saya ini sapa dulu. Ucup. Selamat sore, Ucup. Agama apa, Cio? Selamat sore, Hos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. 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 Iya, Bang. Apa yang mau disampaikan? Satu menit saja, ya. Nanti diturunkan saja, ya. Saya kan melihat perdebatan, kan, sudah. Tergolong lama. Cuman bedanya, apa itu dulu, yang dari dokter Zakir Naik. Ini kan saya pandangkan, sebenarnya kan, kita-kita muslim itu kan, sebenarnya kan, apa itu, ngasih kebenaran di tabnya gitu loh. Kenapa sih, mereka itu malah memaki-maki, ini itu, kan harusnya kan berterima kasih, ya, contohnya sama Bang Zuma, Kodondi, Bang Handi, sama yang lain-lain. Itu menurut pandangan Bang Zuma bagaimana? Terima kasih, Hos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya ditanya, ya. Enggak. Enggak, Bang. Dia ngomong sama Bang. Apa tadi ngomongnya, Bang Handi? Bisa diulang, Bang. Astagfirullahaladzim. Jadi gini, ya. Biar dia ngomong dulu, Bang Handi. Jadi tadi ngintip aja kerjanya. Iya, gimana, Bang? Jadi maksudnya itu, kenapa bisa begini, kebanyakan, dan kenapa bisa kebanyakan begitu? Enggak kayak gitu, Bang Handi, enggak ada? Enggak. Enggak gitu, Bang Handi, enggak. Yang saya belum mau masuk ke sana, artinya apa? Kenapa bisa mereka begitu, berpendapat tentang kita begini? Iya, begitu itu apa? Begitu itu apa, Bang Handi? Nah, itulah yang saya maksud. Tadi pembicaraan dia kan, kenapa dia begitu? Astagfirullahaladzim. Kita begini, gitu loh. Itu maksudnya. Karena pendapat mereka begitu agak sedikit negatif tentang bagaimana Bang Juma mengemukakan begini dan begitu, gitu loh. Nah, bagaimana? Nah, kenapa mereka berpikir negatif, Bang Juma begini? Nah, itu iya. Karena mereka begitu. Karena mereka begitulah bahkannya Bang Juma begini, gitu. Nah, itu dia. Kayaknya bagus orang ini krimper ke laut aja. Makan ikan hiu. Aku menganalisi ngomongan Pak Juma. Tadi saudara kita itu nanya apa? Iya, Pak. Apa dia bahan dia ngomong dan dijelasin? Iya. Tadi ngomong apa? Orangnya masih dibawa. Iya, positifnya gini. Karena itu kan banyak-banyak Mbak sudah memberikan edukasi. Semuanya sudah memberikan yang terbaik, gitu. Bahwa hanya Islamlah ajaran kebenaran yang dirilai oleh Allah, gitu. Iya. Memberikan bahwa mereka manusia itu bukan Tuhan, gitu loh. Iya. Tapi tetap mereka ini kok negatif terhadap edukasi-edukasi yang kita berikan selama ini. Kira-kira begini dan begitu. Oh, iya, 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 iya. Jadi gini alasannya. Kenapa kemudian orang itu terkadang bisa gila? Karena percaya kepada halusinasi. Percaya kepada angan-angan. Percaya kepada... Praduga, enggak, ini serius. Orang itu bisa jadi gila karena berhalusinasi, terlalu berlebihan. Lalu kemudian percaya kepada angan-angan. Nah, itu. Nah, kalau kita mengajarkan mereka kemudian tentang Islam, satu, mereka merasa berat. Fisik mereka akan terganggu kemerdekaannya. Mereka tidak bisa kemudian memuaskan nonot. Tidak bisa kemudian memuaskan tambuknya. Tidak bisa memuaskan kemudian puduknya. Jadi mulutnya, kemudian perutnya, kemudian nonotnya. Ini harus dipuaskan. Sementara ini tiga harus dipuaskan sambil diberi jaminan keselamatan. Siapa yang enggak mau nonot bebas, nembak kemana-mana. Kemudian mulut bebas, dimasukkan apa aja. Perut bisa menampung apa saja. Intinya, mulut bebas mau menelan dan mengunya apa saja. Perut bisa menampung apa saja. Nonot bisa menembak apa saja. Ketiganya dipuaskan dan mendapatkan kemudian janji surga. Siapa yang enggak mau? Siapa yang enggak mau? Maksudnya mau janji begini. Mau. Jangan. Jangan. Jangan saya. Kecuali orang yang berakal. Janti palsu lah. Nah, tuh. Inilah yang diterangkan Al-Quran. Kenapa mereka ini? Kok bisa? Gitu loh. Udah diajarin terperinci, Al-Quran diajarkan. Kemudian oke, Anda tolak. Tapi bagaimana dengan kitab Anda sendiri yang menerangkan A, menerangkan B, menerangkan C, menerangkan D, dan seterusnya. Dan Anda punya perangkat yang Tuhan sebut akal. Apalah tetap akharun, afalah, tak kelun. Kenapa mereka kemudian tak bisa dan tak mau dan tak ingin. Tak ada hasrat untuk mengikuti kebenaran itu. Lima azah. Kenapa? Karena Al-Quran sudah menyatakan jawabannya. Ya iduhum wa yuman nihim wa ma ya iduhumus syaitan illa gururak. Itu jawabannya. Setan itu memberi janji-janji kepada mereka. Setan itu membangkitkan angan-angan kosong mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Coba kita lihat. Orang ditipu. Rela mengorbankan apa saja. Karena sang penipu menjanjikan sesuatu yang lebih tinggi nilainya. Yang lebih tinggi poinnya. Lebih tinggi kebahagiaan dan kesenangannya daripada yang diberikan. Orang kadang memberikan harta. Karena diiming-imingi sesuatu yang lebih hebat daripada harta itu. Ini pekerjaan syaitan. Dia berangan-angan. Oh saya mati masuk surga. Saya mati langsung ke surga. Tak ada neraka, tak ada siksaan kubur. Ini angan-angan. Angan-angan. Kenapa saya katakan angan-angan? Karena di dalam kitab mereka pun dikatakan adanya siksa kubur. Adanya kemudian siksa neraka. Orang yang masuk ke neraka. Oleh karena bla 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 bla. Karena memanggil Yesus Tuhan. Karena mengujisat pakai nama Yesus dan seterusnya. Sementara tidak melakukan kehendak Tuhannya Abraham, Isaac dan Yaakob. Itu. Tapi kenapa mereka kemudian terbentengi? Ya karena orang lagi tertipu. Ada enggak orang dalam keadaan tertipu? Dalam keadaan tertipu. Menyadari. Kalau dirinya itu sedang ditipu. Ada enggak? Enggak bang. Enggak ada. Kalau ada orang menyadari dirinya sedang tertipu. Pasti batal. Kena tipu. Betul? Benar enggak? Ada penipu nelpon. Selamat pagi pak bom bom. Ya pagi. Bapak karyawannya. Bapak antara nasabah dari bank ini ya. Betul? Bapak telah mendapatkan mobil. Oh. Puji Tuhan. Di mana? Enggak sadar tuh senang dia. Senang. Bla 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 bla. Sebut nomor rekening. Sebut nomor pin. Enggak sadar. Kalau ternyata justru uangnya melayang. Nanti dia sadar ketika dia sudah mengetahui. Oh ternyata ini adalah tipuan. Apa yang terjadi? Sudah dibawa kubur. Sudah ada dibawa liang lahat. Percuma. Saldo sudah dibawa oleh peniput. Percuma. Nah sekarang mereka itu tertipu. Enggak tersadarkan. Tetapi kita datang untuk menyadarkan mereka. Kenapa dia tidak sadar? Al-Quran mengatakan. Ya iduhum wa yuman nihim wa maya iduhum as syaitan illa gurura. Itu yang menyebabkan. Kalau orang yang menipu kita gampang. Tapi kalau iblis yang menipu kita. Akal kita dikebiri. Sahwat kita yang diumbar-umbar kemudian. Keinginan kita yang diumbar-umbar. Mimpi kita angan-angan kosong kita itu kemudian seakan-akan jadi kenyataan. Janji-janji itu sangat mengenakan bagi kita. Itu kalau iblis yang bekerja. Inilah yang terjadi. Udah dinyatakan. Tapi tidak peduli kenapa. Karena janji iblis itu lebih enak. Nah sekarang permasalahannya. Ada iblis. Ada Yesus. Siapa yang mengajarkan manusia kemudian untuk mengakui Yesus itu adalah pencipta alam semesta yang inkarnasi menjadi manusia. Siapa yang ngajarin kira-kira? Yesus? Tidak mungkin. Yesus tak pernah mengajarkan. Akulah pencipta yang menjelma menjadi manusia. Yesus tak pernah mengajarkan ini. Tapi kalau kita berdialog dengan orang Kristen. Apa yang dikatakan? Yesus itu adalah Teofani. Yesus itu ada. Tuhan sedang berkenosis. Yesus itu 100% manusia. 100% Tuhan. Yang mati manusianya. Yang hidup keilahiannya. Siapa yang mengajarkan mereka seperti itu? Yesus. Mana dalilnya? Siapa yang mengajarkan mereka beribadah kepada Yesus? Yesus. Mana dalilnya? Ada? Tak ada. Tapi pertanyaan mereka melakukan ibadah kepada Yesus. Seperti ada kekuatan goib. Yang mengajarkan mereka. Siapa itu? Iblis bang. Pantas aja saudara saya ini mu'alab. Pantas. Wajar. Wajar. Karena beliau berakal. Mendudukkan akal dan wahyu sejalan seiramah satu rel. Bukan dipisahkan. Karena antara akal dan iman itu harus seia-segata. Kalau ada orang akalnya dan imannya itu pisah. Beda rel. Itu sudah mendekati gila. Mendekati gila tuh. Imannya mengatakan A. Akalnya mengatakan B. Itu gila tuh. Contoh misalnya. Contoh ya. Ada orang melihat kotoran ayam. Satu piring. Jadi kotoran ayam ini. Dalam wadah piring. Semangkau piring. Dikasih kecap. Kemudian di pinggirannya. Lalu dikasih saus. Lalu dikasih potongan-potongan. Diiris-iriskan. Kemudian tomat. Disimpan di sampingnya. Di atasnya. Kemudian di sampingnya juga ada potongan-potongan timun. Oke. Kepercayaannya mengatakan. Bahwa yang ada di wadah piring ini. Itu adalah. Nasi goreng yang dihaluskan. Tapi akalnya mengatakan. Oh no. Ini adalah. Tai ayam. Tapi kepercayaan mengatakan. Oh tidak dong. Tengok aja. Timun. Ada tomat. Ada sausnya. Ada sambelnya. Ada kecapnya. Ah. Ini adalah nasi goreng. Ala bombay. Udah. Santap aja. Santap. Pokoknya. Kamu percaya aja. Bahwa itu adalah nasi goreng yang dihaluskan. Masakan ala bombay. Anda kenyang. Anda segar. Nah. Akalnya mengatakan. Ah tidak dong. Ini baunya udah. Aduh. Ini. Ini keluar dari pantat ayam ini bos. Akalnya mengatakan itu. Apa yang terjadi kemudian. Ketika akal yang ditundukkan. Maka orang ini di kampung saya disebut parakang. Pemakan tayi ayam. Kapan kemudian. Kepercayaannya. Kemudian keyakinannya dimatikan. Dan akalnya dipungsikan. Maka orang ini termasuk orang terdidik. Orang ini orang berakal. Selamatlah mulutnya dari kandang ayam. Oke. Nah. Tapi kalau ada orang yang cuma percaya saja. Pokoknya. Tiap bulan bayar perpuluhan. Tidak ada masalah. Yang penting kulahap satu piring. Udah makan. Mbak. 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 Apa yang terjadi kemudian. Setelah terjadi itu. Apa yang. Apa yang kita lihat. Bung. Tadi kau makan tayi ayam. Kagak. Kamu tidak makan tayi ayam. Tidak. Nah. Aku mau tanya. Apa. Yang keluar dari pantat ayam. Apa namanya. Tayi ayam. Ayam kalau mengeluarkan kemudian sesuatu dari anusnya. Apa namanya. Tayi ayam. Nah. Yang tadi dia ambil dari kandang ayam. Disimpan di piringmu. Apa namanya. Nasi goreng. Yang tadi di atas piring kamu. Itu yang keluar dari pantat ayam. Apa namanya. Nasi goreng. Jadi yang kau makan ini apa. Nasi goreng. Tapi itu kan keluar dari pantat ayam. Wah itu sebagai tayi. Tapi sebagai rohani. Dia itu adalah nasi goreng. Ini yang terjadi saat sekarang. Ini yang terjadi. Maka anda muncul. Tayi ayam itu. 100% adalah tayi ayam. Dan 100% juga adalah nasi goreng bombay. Ini yang terjadi sekarang. Kenapa. Akal didikte oleh kepercayaan. Akal. Kenapa bisa seperti itu. Pekerjaan tadi. Ya iduhum wa yuman nihim. Wa ma ya iduhum syaitan. Illa gurura. Iblisnya mengatakan. Weh. Kalau kau makan itu. Kamu biar tidak sikat gigi setahun. Mulutmu tetap harum. Iblisnya mengatakan begitu. Hei. Kau makan itu. Gigimu akan putih tanpa sikat gigi. Kalau kau makan itu pokoknya. Kamu tidak akan mengalami sakit gigi selama 100 tahun. Udah makan aja. Itu adalah nasi goreng ala bombay. Udah. Betul. Ya makan. Makan lah dia. Dicampur kecap. Entah apa-apanya rasanya. Begitulah yang terjadi. Hatinya akan mengatakan loh. Kan tadi udah aku bilang. Kan ini daya ayam. Tapi yaudahlah. Ini kan kepercayaan kita. Dari bapak kita. Dari nek boyang kita. Mau kayak mana. Orang kiri kanan juga makan. Kalau kita gak makan kayak mana. Ceritanya. Inilah yang terjadi. Sama saudara zigzag. Begitu dia ke gereja. Pasti saudara akan mengatakan. Kok bisa ya. Kok bisa ya. Loh. Kok bisa. Dia kan manusia. Tadi katanya anak manusia. Katanya kayak gini. Tapi kok bisa ya. Nah udahlah. Mau kayak mana. Ketemu dengan dokter spesial. Ketemu dengan. Yang benar-benar murni. Koki tukang goreng nasi. Boom. Yang kau makan itu tayi ayam. Dikasih bumbu rempah-rempah. Kok bisa tau lah. Saya ini ahli masak. Saya ini ahli masak. Gimana sih bang zigzag. Gimana. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang Jumat. Untuk keluar. Pesan nasi goreng tayi ayam. Berapa mangkuk bang. Untuk keluar dari. Untuk keluar dari. Dokterin yang merusak akal itu. Trik-triknya atau. Seperti apa sih. Nah. Yang pertama. Lembutkan hati. Dudukkan akal. Lembutkan hati. Dudukkan akal. Dua hal ini aja dulu. Lembutkan hati kita. Apa itu lembutkan hati. Lepaskan ego. Lepaskan ego. Lepaskan ego dalam berkeyakinan. Lepaskan ego dalam beriman. Lepaskan ego dalam beragama. Lalu kemudian apa. Gunakan akal sehat. Ketika dua hal ini rangkulan. Maka tinggal satu yang dibutuhkan. Apa itu. Waktu. Maksudnya. Sisipkan waktu anda. Untuk gunakan kelembutan hati. Dan berfungsinya akal. Untuk belajar kebenaran. Insya Allah akan ketemu Hidayah. Boleh saya bercerita bang. Ya silahkan. Ini saatnya anda bercerita. Disini sudah hampir azan. Silahkan sahabat. Masya Allah. Ya bang.